Hobi memang ya tak mengenal usia dan profesi. Seperti pengajar di kota Semarang yang satu ini, dia mengoleksi karet penghapus berbagai bentuk yang dikumpulkan sejak kecil. Kini total koleksinya mencapai 3.000 karet penghapus. Bahkan beberapa di antaranya masih menjaga bentuk aslinya. Nah ini dia, karet-karet penghapus. Yang dulu sempat ngehits di tahun 90-an lalu. Banyak kan? Nah ini dia kolektornya, namanya Lintang. Dosen di Universitas Diponogoro, Semarang ini mengoleksi ribuan karet penghapus berbagai bentuk. Mulai dari yang berbentuk tanaman, pokartun, hewan, hingga berbagai jenis makanan. Nah ini nih yang paling unik, yaitu penghapus berbentuk mesin permen karet satu ini. Koleksi karet penghapus ini dikoleksi Lintang sejak sekolah dasar loh. Karet penghapus berbentuk reta api inilah yang jadi koleksi pertamanya. Hobi ini dipilih Lintang karena selain unik, harganya terjangkau dan mudah perawatannya. Kalau misalnya punya penghapus yang sudah mulai kotor, kita bisa bersihin pakai air sabun saja, air hangat dikasih sabun, itu direndam sebentar, itu kotoran udah bisa hilang sendiri, habis itu dikeringkan, udah selesai. Dan itu nggak harus rutin gitu ya, misalnya sekitar 3 bulan, 6 bulan sekali masih oke. Saat ini jumlah koleksinya lebih dari 3.000 karet penghapus. Yang didapatkan dari berbagai negara, seperti Singapura, Jepang, Cina, hingga Amerika Serikat. Harga karet penghapus ini bervariasi, tergantung bentuk dan mereknya. Mulai belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Lavinur Cahyak, laporkan untuk NET.